dan seluruh masyarakat yang hadir di tempat ini. Setelah ditetapkan sebagai desa budaya oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo beberapa waktu lalu, kini warga desa Talo Melito mulai menggelar pentas seni yang berkaitan dengan adat atau tradisi provinsi Gorontalo, salah satunya dana-dana yang dikenal dengan maruas. Pada umumnya, dana-dana atau pemain dari maruas ini dimainkan oleh orang dewasa, namun kali ini tidak hanya orang dewasa saja, sejumlah remaja ikut bergabung dalam pementasan seni adat budaya ini sendiri. Hal ini sebagian dari cara untuk melestarikan adat dan budaya yang ada di Gorontalo. Desa Talo Melito ini sudah ditetapkan di rencanakan menjadi desa budaya oleh Bupati Gorontalo, sehingga kami bagi masyarakat di desa Talo Melito, kami menyambut ini, bahwa di desa Talo Melito ini kami harus melestarikan budaya yang ada di provinsi Gorontalo sebagai desa budaya. Pementasan seni dan budaya rencananya akan terus digelar setiap tahunnya di desa Talo Melito.